Intro Oke masih di ini berempat Mas Masih semangat Masih Barang suaranya Mas Bebi dan Mbak Dika Kita sekarang sapa Untuk penonton yang kiri kanan Dan bawah kita Yaudah yang sebelah kanan mohon maaf Dari mana Nilai 100 Bagus Nah ini yang kiri ya Jangan mau kalah Lebih rame Gula kiri dari mana Tetap Surabaya Tetap Surabaya Tetap Surabaya Boleh Kompakin dulu dari mana aja Yang kiri dari mana Pondok Indah Pondok Indah Pondok Indah Pondok Indah Ini bonek Tumpu tangan terima kasih Kembali ke laptop Untuk Ibu Risma Mau izin Pada tahun 2014 lalu Ibu Risma membuah Sebuah gebrakan yang serius dan fantastis Fantastis yaitu Menutup tempat Apa Patapak 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 Lengganan kamu itu loh Siap petua Siap petua Tempat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara yaitu Gang Gangdoli Kabarnya Ibu Risma sampai meminta keluarga mengikhlaskan diri Sebab Menutup Gangdoli ini Taruhannya nyawa Kok bisa sampai segitunya Mau izin maaf Gimana nih Ya karena kan Disitu Semua berkumpul Semua ketemu Jadi Ya ya Mereka marah Karena Kalau itu Alasannya Saya gak bisa Cari rezeki mereka Jadi Mereka semua marah Kemudian ya ditumpukan ke saya Cuman Waktu itu saya berprinsip bahwa Saya mau menyelamatkan anak-anak Jadi apapun resikonya Dan saya sudah Seperti ada jalan gitu Untuk bagaimana nanti Setelah kita tutup Dan Dari data memang Banyak sekali pengaruhnya terhadap anak-anak Karena itu kemudian saya merelakan Saya minta keluarga saya Merelakan kalau Saya Terbunuh di Proses itu Luar biasa sekali ya Mengorbanan ibu luar biasa ya Karena ibu mungkin sudah Memberhitungkan ya Tapi ibu sudah memberikan konsep Yang terbaik ada Solasinya bagaimana Solusi 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 Jalan keluar itu apa namanya Solusi dong om Solusi Ya Alhamdulillah Alhamdulillah mereka menyadari semua Akhirnya kondusif Terkendali Dan lancarlah Ini segala sesuatu yang niatnya baik Niatnya Tujuannya sangat luar biasa Untuk negara Untuk masa depan anak-anak Saya yakin Allah melindungi Dan terbukti Malam hari ini Ibuku sehat walafia Terus kamu lari kemana akhirnya Nyungsep Nyungsep Ini punya kartu member segala ya Kok tau aku dulu hampir Keren loh Keren banget Bukan saja menutup Tapi memberikan Apa Pencerahan baru Wawasan Dan sesuatu yang baru Gitu Tidak hanya bisa melarang ya Tapi masih jalan juga Masih jalan Jalan keluarnya juga Masih jalan keluarnya loh Bahasa Inggrisnya Before and after ya Oh iya Oh iya Bagus ya perulahannya ya Maaf ada yang keliru di mulut saya Oh iya Oh iya Oh iya Sebelum dan sesudah Iya Before and after Apa iya om Inggris saya British Jadi udah lama ngobrol sama kudanya Kid Meddleton Nah udah Kembali ke lab Top Mas mas Itu yang pake kacamata kok di mba itu mas Loh ini kan ada judika Ini judi togel Penyanyi loh Penyanyi Penyanyi loh Ini senior saya Ini lahir di Surabaya Jalan Semarang ya om ya Yes Jalan Semarang Aden Saleh Ini sesepuh Surabaya juga Iya bener Halo mbak Inul nih Monggo Sebagai warga Jawa Timur Tentunya dirimu tahu Gang Doli Apa yang ada di dalam benakmu Waktu pertama kali datang kesana Mohon di sini mbak Kalau saya pertama kali ya memang Ya situasinya seperti itu yang saya tahu Cuman saya respect banget ketika Ibu Risma menutup lokasi lokalisasi itu Jadi aku Kalau aku sih setuju aja Karena menurut saya Saya punya masa depan Saya punya anak-anak yang Punya saudara juga yang hidupnya di Surabaya gitu Dalam artian memang Imbasnya juga pasti akan kena Kesitu juga Gitu Itu menurut saya Jadi saya sangat Berterima kasih sekali kepada Ibu Karena Dalam kurun waktu yang Tidak begitu Lama Kurun waktu 10 tahun lebih ya Ibu Itu bisa Bisa merubah Gang Doli menjadi Gang yang bener-bener Gang yang sungguh indah Untuk ditonton gitu Bukan Gang yang Wow Suraboyore ternyata Onong ini Jadi sekarang itu menepis Menepis hal itu Karena image yang tidak baik Di salah satu pojok Surabaya Dan saya lihat Surabaya sekarang sudah Sangat luar biasa menurut saya gitu Bukan saja Dilihat indah Tapi di dalam-dalamnya juga semuanya jadi indah Dengar-dengar Kabarnya dirimu sering manggung di sana Boleh dong diceritain pengalaman waktu manggung di sana Menurut saya itu adalah Fase dan proses hidup saya Pada saat dulu Karena memang Saya terlahir sebagai penyanyi dangdut Terlepas sebagai penyanyi dangdut Cari kerjaannya dimana aja gitu Tapi yang jelas saya pernah nyanyi di situ Dan Memang ada rasa miris dalam diri saya Sebagai seorang perempuan untuk nyanyi di tempat lokalisasi Tapi apadah ya Karena memang Takdir mengarahkan Saya berproses untuk melewati jalan di situ gitu Saya tetap menikmati Walaupun memang tempatnya tidak bagus menurut saya Tapi Itu adalah proses Dan menurut saya ya Harus dijalani tidak ada masalah Toh sekarang Doli juga sudah jadi cantik sekarang tempatnya Kembali ke lab Masih penasaran Sisi menarik apalagi yang terungkap Dari bintang tamu saya kali ini Karena itu Jangan kemana-mana Tetap menang Menangkini baik 4 5 5 5 6